Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bareng JP Channel Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya membuat alat canggih Dari bekas charger HP ini Oke, saksikan terus videonya Jangan kemana-mana Jangan lupa seperti biasa Like, Comment, Subscribe Dan tekan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke, yang kita perlukan dari bekas charger HP ini adalah Ini ya Trapo-nya Dan kita akan mengambil lilitannya ini Kita akan membongkarnya Dan hasil gulungannya Sudah saya pindahkan ke ini ya Ke bekas Trinol atau bekas Timasorbel Oke, kita selanjutnya ke perakitannya Di sini saya akan membuat sebuah kumparan Atau lingkaran Dan saya memerlukan ini ya Sebagai tempat untuk melilitnya Nah, kita akan melilitkan di sini Sebanyak 15 kali lilitan Ya Satu Dua Tiga 14 15 Nah, setelah 15 lilitan Ini ujung tengahnya kita Gulung-gulung ya Seperti ini Ini akan menjadi sete ya Atau loop Ini untuk pertengahan ya Kita gulungkan Kemudian kita lanjutkan Melilitkan lagi Ini sebanyak 15 kali lagi ya Satu Dua Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Lima belas Setelah itu Kita potong ya Kemudian kita ambil Atau buka Dudukan Bekas Memelilitnya ini ya Karena kita tidak menggunakannya Seperti ini Nah Terjadilah gulungan Atau lilitan Seperti ini Kemudian Untuk ujung-ujungnya Kita Lilitkan Seperti ini ya Kemudian Ujung Satunya lagi Kita lilitkan Biar rapi Dan tidak Apa ya masalahnya Bahasanya Acak-acakan lagi Nah Seperti ini Ini menjadi Tiga bagian ya Antara yang Ujung satu Tengah Atau CT Dan satu lagi Aslinya Seperti ini Kemudian setelah itu Kita membuat Satu lilitan lagi ya Caranya sama Seperti ini Nah Untuk yang satu ini Lilitannya Tidak perlu Menjadi Apa ya Tidak perlu Menggunakan CT atau Telop Atau pertengahan Ini langsung aja Ini dua kali lipat Dari yang tadi ya 15 Tadi dua kali Yang ini Langsung ke 30 Satu Satu Dua Tiga Hasilnya seperti ini ya Ini Tiga puluh Lilitan Kalau yang tadi 30 Dibagi dua Menjadi 15 15 Nah yang ini Untuk satu kali Lilitan ya 30 Dan ujungnya Seperti tadi Kita bikin Seperti ini Kita Supaya Tidak Acak Kacakan Atau Semeral Kemudian Ujung Satunya Lagi Sama Seperti ini Biar Rapi Ujungnya Kita Ikat Ya Seperti ini Biar Tidak Semeral Tapi Ini Tidak Terhubung Kemana Mana Yang Untuk Ikatan Yang Ini Nah Seperti ini Kemudian Untuk Yang Satunya Lagi Juga Biar Rapi Kita Tiket Disini Kita Lilit Disini Seperti Ini Jadi Dua Lingkaran Yang Kita Perlukan Selanjutnya Adalah Transistor 2N 2222 Kemudian Lampu LED 1 Warnanya Bebas Kemudian Resistor 15 Kilo Oke Selanjutnya Ke Perakitan Oke Pertama Jangan lupa Untuk Ujung Ujung Dari Kawat Ini Dilakukan Pengelupasan Dulu Karena Ini Terlindungi Oleh Bahan Pelindung E-mel Nah Di amplas Atau Gerik Juga Bisa Untuk Lilitan Yang Satu Lagi Juga Sama Ya Lakukan Disini Pengerikan Atau Pengelupasan Dengan Mengelupasan Amplas Atau Pisau Kemudian Selanjutnya Kita Ambil Transistor 2N 2222 Ya Disini Untuk Kurutan Kakinya Ya Dari Basis Kemudian Paling Kanan Ini Colektor Kita Ambil Resistor 15K Ya Kemudian Kita Sordel Ke Kaki Basis Atau Yang Tengah Kemudian Kita Ambil Kawat Yang Tiga Ini Ya Kemudian Untuk Yang Ujung Sebelah Kiri Kita Sordel Ke Basis Nah Untuk Yang Ujung Lagi Bukan Yang Tengah Ya Ini Ke Kaki Colektor Seperti Ini Selanjutnya Kita Kita Ambil Charger Charger Ya Ini Charger HP Yang Ujung Untuk Ke HP Ini Sudah Kita Kotong Atau Kita Cabut Atau Kita Hilangkan Kemudian Untuk Yang Positif Kita Sordel Ke Kaki Kaki Lilitan Yang Tengah Yang CT Atau Lock Lock Kemudian Untuk Yang Negatif Itu Ke Kaki Emitter Tansistor Seperti Ini Jadi Rangkaiannya Seperti Ini Untuk Yang Ujung Ini Ujung Lilitan Pertama Itu Ke Resistor Dihubungkan Langsung Ke Basis Kemudian Ujung Lilitan Satu Lagi Ini Ke Collector Untuk Yang Tengah Atau Center Ini Ke Positif Dan Satunya Lagi Yang Negatif Itu Ke Emitter Setelah Itu Kita Ambil Lilitan Yang Satunya Lagi Kita Ambil Lampu LED Warna Apa Bebas Kita Cepitkan Disini Kita Hubungkan Kaki Kaki Ini Kaki Kaki Dan Lilitan Ini Kaki Kaki LED Bebas Ya Tidak Perlu Menurut Kutub 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 Karena Ini Menggunakan Lilitan Jadi Setelah Mau Terbalik Juga Bapak Seperti Ini Kemudian Kita Rapih Kan Kita Ambil Posisi Tengah Ya Seperti Ini Sekarang Tahap Percobaan Kita Zoom Terlebih Dahulu Kita Ambil Colokan Atau Staker Kita Rapikan Kabel Kabel Seperti Ini Seperti Seperti ini Saya Ambil 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 Posisi Zoom In Dulu Dan Ini Kita Ketengahkan Seperti Ini Kita Masukkan Colokan Charger HP Ini Ke Staker Oke 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 Sekarang Kita Ambil Lilitan Yang Satunya Lagi Yang Sudah Dikasih Lampu LED Dan Kita Letakkan Di Atasnya Nah Dia Menyala Tanpa Ada Batere Atau Sumber Daya Apapun Lampu LED Ini Bisa Menyala Biar Lebih Jelas Saya Matikan Lighting Julu Ya Biar Dari HP Aja Kita Dekatkan Lagi Ini Yang Disebut Dengan Lampu LED Wireless Atau Tanpa Kabel Tanpa Sumber Daya Yang Terhubung Cukup Didekatkan Seperti Ini Maka Dia Akan Menyala Biasanya Rangkaian Ini Adalah Digunakan Sebagai Asal Mula Atau Pertama Kali Digunakan Untuk Wireless Charger Pada HP Masa Kini Ya Mudah iPhone Android Yang Seri Kesini Dia Menggunakan Sistem Seperti Ini Untuk Pengecasannya Dengan Meletakkan Di Atas Charger Tanpa Harus Dicolokin Dia Menyala Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Tekan Tanda Lenceng Supaya Tidak Tertinggal Oleh Video Video Terbaru Dari Saya Terima Terima Kasih